Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Pemirsa yang saya cintai, yang saya hormati InsyaAllah Allah lindungi, Allah kasihi Mudah-mudahan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Mohon dukung terus channel Sunanul Huda TV Jangan cara like, subscribe, dan share Share luas-luas-luasnya InsyaAllah bermanfaat Karena channel Sunanul Huda TV adalah Channel siar agama Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah orang yang menunjukkan kebaikan Maka ia akan mendapatkan kebaikan itu pula Terima kasih Semuanya Antum sunyi berikan sehat walafian Panjang umur berkah rizki Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Saya akan membawakan tema Yaitu tentang Beriman dikala sendiri Ini cukup menarik InsyaAllah manfaat buat saya Khususnya untuk kita semuanya Beriman dikala sendiri Artinya apa? Bahwa dalam keadaan sendiri Kita ini banyak sekali ujiannya Bahkan dalam keadaan sendiri Itu melawan hawa nafsu itu berat Kita sanggup melakukan kebaikan di hadapan banyak orang Di kumpulan banyak orang Tapi dalam keadaan sendiri Belum tentu kita bisa melakukannya Contoh Kita bisa berzikir Ketika kita ramai-ramai Berjamaah Habis sholat berjamaah Ataupun di majlis zikir Kita bisa semuanya berzikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu juga cukup Alhamdulillah Bagus sekali Tetapi Allah menguji dalam keadaan sendiri Apakah kita selalu bisa mengingat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sanggupkah Ketika kita tengah malam Kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meminta permohonan ambun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Kita curhat sama Allah Atas apas urusan-urusan dalam kehidupan kita Ini yang paling berat adalah dalam keadaan sendiri Terkadang pikiran-pikiran yang negatif Sifat-sifat suudun yang negatif Terhadap orang lain Itu muncul dalam keadaan sendiri Bahkan kita sulit untuk melakukan kebaikan Kalau dalam keadaan sendiri Ini bahaya sekali Caranya agar kita Beriman baik dalam keadaan ramai Ataupun dalam keadaan sendiri Yang itu yang pertama Tanamkanlah iman yang kuat Rasa takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau kita sudah merasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah dalam keadaan sunyi Dalam keadaan sendiri Keadaan ramai Tetap ia hanya tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Ia pun hanya Malu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Ia hanya menghadapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Mau jikir ramai Mau jikir sendiri Tetap ia hanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pemeriksa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dihati-hatilah Ketika bersendiri Banyak orang yang Melampaui batas Batasan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau di depan banyak orang Ia bertakwa kepada Allah Ia tidak mau melakukan kemaksian Karena kenapa masih malu terhadap manusia Tapi dalam keadaan sendiri Sanggupkah ia bisa melakukan hal tersebut Tetap toat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meninggalkan daripada apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai Kita masuk dalam kebadaan hadis baginda Rasulullah S.A.W Sebagaimana Rasulullah S.A.W Nanti di hari kiamat Ada seseorang yang Memikul Pahala sebesar gunung Tihama Besar sebeda gunung Tihama Tetapi Percuma ia membawa pahala yang sangat besar Sebesar gunung tersebut Allah hancur lemburkan pahala tersebut Para sahabat bertanya kepada Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Siapakah mereka itu Rasul menjawab Mereka itu adalah bagian dari kalian Saudara kalian Tetapi ia berani dalam keadaan sendiri Berbuat kemaksiatan Dapat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan sendiri Ia berani Untuk melanggar perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu Billah subhanahu wa ta'ala Sampai Jangan sampai kita merugi Maka kerana-kerana itu Kita tanamkan keimanan dan saya takut Kepada Allah Merasa diawasi Sebagaimana dalam hadis lain mengatakan Enta buddallah Ka'annaka taruhu Fa'illam takun taruhu Fa'innahu ya roka Ibadalah kamu Seakan-akan engkau melihat Allah Apabila kamu tidak melihat Allah Allah melihat kita Allah mengawasi kita Ingat kebaikan Amal kebaikan Amal keburukan Allah cacat Semuanya Tidak akan terlewat Oleh karena itu Tanamkan Keimanan yang kokoh Yang kuat Diisi diri kita dengan Iman dan ilmu Insya Allah Diri kita akan selamat Di dunia wal akhir Mohon maaf Al-Fakir Apabila ada kesalahan Apabila kesalahan dan kekurangan Mohon membukakan pintu Api yang seluas-luasnya Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton